selamat menikmati tempat ini berada di desa Kertarahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi apalagi kalau bukan Sasak Mare Cisaat ya Sasak Mare atau biasa dikenal juga dengan Sasak Ijo ini berada di desa Kertarahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi berada di area persawahan yang menghubungkan antara Kecamatan Setu dan Kecamatan Serang Baru Sekali ini isinya sudah sampai di Sasak Mare Cisaat ya pagi ini cukup ramai banyak sekali wajah yang 2S dan sepedaan kesini ya ada juga yang membawa motor dan ada juga yang membawa mobil di atas sana parking hijaunya sawah yang terbentang di antara pepohonan yang rindang membuat tempat ini terlihat sangat sejuk dipandang dan juga menyegarkan sehingga kita akan lupa hirup-hirupnya perkotaan Juk dan kaya akan oksigen merupakan suatu kebutuhan semua makhluk hidup untuk itu mari kita jaga tempat-tempat yang asli seperti ini agar tetap masih bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti melihat antusiasmu para masyarakat yang berdatang kesini saya menjadi bangga bahwa di tempat ini khususnya di Kecamatan Setu masih ada tempat yang cukup asli untuk kita nikmati saat ini ketika saya mendatangi tempat ini Sasak Mare sedang proses pengecatan oleh unsur pemuda dan juga karangtaruna desa Kertarahayu saya cukup kagum melihat kekompakan mereka ini menjadi bukti bahwa mereka peduli tentang menjaga apa yang ada saat ini Sasak Mare merupakan potensi wisata yang cukup bagus yang berada di desa Kertarahayu Kecamatan Setu ini mari kita jaga secara bersama-sama agar Sasak Mare selalu terus menjadi kebanggaan desa Kertarahayu khususnya dan Kecamatan Setu pada umumnya Terima kasih telah menonton! 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 Bersepeda di bawah terik matahari pagi yang menyegarkan Cukuplah menyenangkan! Menyusuri jalanan kecil dengan disuguhkan pemandangan yang hijau membuat mata ini cukup dimanjakan Oh semoga ini akan terus terjaga dan sehingga anak cucu kita dapat menikmatinya kelak! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Video ini akan menonton! Video ini akan menjadi saksi bahwa di tahun ini tahun 2020 Nah ada tempat yang masih sangat sejuk dan asri berada di Bekasi Akhir kata dari saya Semoga alam ini akan terus terjaga dan kita semua masih bisa menikmatinya hingga nanti Salam Lestari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!